Intro Tabe Surabaya akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka Zikria Zatil dalam kasus ujaran kebencian terhadap wali kota Surabaya Tririsma hari ini namun untuk memastikan tersangka bisa keluar tahanan kuasa hukum dan suami Zikria mendatangi Pol Restabe Surabaya Senin siang Daru Asmara Jaya, suami Zikria Zatil tersangka ujaran kebencian terhadap wali kota Surabaya Tririsma hari ini bersama kuasa hukumnya Senin siang mendatangi Pol Restabe Surabaya selain jadwal menjenguk kedatangan mereka juga untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Zikria Zatil wasah hukum Zikria Advent Dioran mengatakan penyidik telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka Zikria Zatil untuk proses selanjutnya kapan tersangka bisa keluar tahanan masih menunggu koordinasi dengan penyidik sudah dikabulkan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya kita serahkan ke pihak polisian nanti sama dilihat perkembangan perkara ini atau bagaimana apakah perkara ini lanjut atau SP3 sementara itu suami Zikria Zatil Daru Asmara Jaya mengaku sendang permohonan penangguhan penahanan istrinya dikabulkan penyidik ia berharap bersama istrinya Zikria Zatil dapat bertemu dengan wali kota Surabaya Tririsma hari ini untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung seperti diketahui Zikria Zatil ditangkap anggota Satreskrim Polrestaba Surabaya setelah memposting meme hinaan dan ujuran kebencian terhadap wali kota Surabaya Tririsma hari ini melalui media sosialnya Farid Arman, Surabaya TV selamat menikmati